yo what's up guys kembali lagi di channel gua di video kali ini kita akan live on bit lagi di tanggal 5 Juli 2023 di pukul jam 10 lewat 15 menit lewat 16 menit oke langsungnya kita lihat kesuruhannya gimana kesuruhan hari ini kita live on bit go car btw kemarin tanggal ketiga itu gua enggak bisa on bit Sabtu minggu kemarin kan juga mobilnya dipakai mauronto gua buat jalan-jalan oke langsung inilah kita langsung nyak bacotnya kita lihat kesuruhannya guys oke guys sekarang pukul 10.23 ya tadi gua ke apa namanya nyari posisi dulu guys Oke kita permuk dulu ya Oke seperti biasa ya setiap hari ya kayaknya setiap hari tapi kadang juga dia ngejebak guys kadang lagi jalanin order tiba-tiba ini weh anjir nih dimana waduh Puskesmas balik lagi guys oh dia dari Puskesmas anjir nih balik rumah gua cok nggak gokil 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 oke guys kita udah habis nganterin mereka guys di warnet Galaxy deket banget anjir tadi gua dikasih 20 guys argonya itu eh 14 ya harusnya di ngasih uang tunai 14 tapi dia ngasih 20 ya lumayan lah buat buat tambahan tip ya oke kita lanjut guys ada order masuk lagi nih sebelum gua selesai gua tadi kemana nih Wish Sudirman guys gede ya oke langsung aja gas ken lah oke guys sekarang kita berada di Syahid Sudirman Wish dapat lagi nih di Syahid Sudirman guys kita selesaikan dulu kali ya Hai kengar parkir sih biar nela pada parkir juga bodo amat ini di Syahid Sudirman guys tadi nih tuh ini orangnya di Syahid Sudirman guys jadi kita harus puter lagi nih hahaha Aduh telat banget dia ini udah di belakang guys kita puter lagi guys Syahid Sudirman guys guys kita udah di Lobby guys ya argotri guys ya nggak apa-apalah masih pagi ini nah kita terima aja lah pahitnya udah deket banget dong tinggal keluar itu jembatan dan nyampe Oke guys dapat lagi guys rumah sakit Silom deket sini ke Tegal Parang Mampang yesan bukasih budi sejati tip apa ibu sejati ah muter-muter nih oke gas kena lah uh gila Mampang mancet banget guys ya gua udah di Mampang ya gila tadi mancet baco untung gua ada jalan pintas tadi ya kita selesaikan dulu kita kasih bintang ya biar nggak ada kecurigaan dari driver lain biar nggak ada kecemasan Oke ah Pansi Oke baru empat order guys jam 12 kurang Oke kita melipir-melipir lagi kali ya ke mana nih pancoran kayaknya deh pancoran guys ntar guys terlihat wuh Mampang macet banget wis wis santai dong waduh jemputnya disitu lagi udah udah tahu lagi macet Oke lah gas kena lah Oke guys kita udah di Kalibatnya tengah tadi orangnya rese banget ya tadi orangnya jemputnya di gedung multika tapi dia bilang saya di toko kuya sampingnya gua kirakan di sampingnya guys ternyata dia di toko kuenya bikin bingung gue ini Hai kenapa titiknya di gedung multika bukannya di toko kue itu padahal kan toko maestik itu guys Oke kita langsung jemput lagi guys dari jalan warung buncit ke Mampang Anima blok balik rumah gua mulu nih deket guys oke guys Oke guys kita ada di SMK tadi dia nurunnya di depan aja soalnya masuk gang itu sempit ya gapapalah oke pagi ternyata ketiga ya bersih dua dua nih guys macet banget guys Mampang kayaknya orang-orang dari mana-mana dari dari puncak dari Jawa gitu ya pada lewat Mampang kali ya tumben banget nih macet harus itu yang dari dari Mampang dari arah selatan ke arah utara ke arah ini kuningan guys harusnya macet tapi ini lancar-lancar aja sih ke arah kuningan tadi woi weh artmer gold mantap 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 mantap-mantap udah gold guys kita melipir lagi kali ya kemana nih guys kayaknya ketendian kayaknya kalau misalnya gue ke Mampang gitu tuh nggak jalan-jalan guys deh langsung aja melipir ke tendian kali ya Nah kan nah kan dicocok lagi kan asah dari Gang Manggi Spela Mampang WD untung aja gue lewat tendian tapi agak macet sih tapi gapapa sampai ke pasar minggu pancoran wah ke Auri nih guys ke rumah gua ini deket loh ya belaka apa namanya deket pancoran sini nih lewat Auri apa gimana ya adalah kita jemput dulu ya guys ya ke Pela Mampang halo 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 ya Masa ada di Gapura ya Oke saya kesitu nih ya 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 siap-siap eh eh dia orang ada di dalam guys di dalam gang masalahnya gua mobil ya gua nggak bisa masuk busur udah keluar nggak apa-apa lah ya deket banget anjay ke komplek TNI Auri Wesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswesswessw nggak apa-apa sih mungkin dia nggak tahu titiknya nggak tahu alamatik kali ya jadi dia pasangnya udahlah komplek ini aja lah gitu nanti dikasih tahu pasti dalam Oke kita dapat lagi nih weh dari Tegalparang ke jalan Kali Jalan Raya Kalibata stasiun Dren 3 mantap ke gas kena ya Pak Hidayah ini kita kayaknya BTW keluar dulu kali ya kita nggak bisa keluar lewat sini guys kita keluarnya itu ketuk Suproto ya soalnya pintu pintunya itu cuman satu guys di yang ada yang ada di pancoran soalnya nih Auri aksesnya itu cuman satu di situ semoga aja kali ya di tunggu kali ya semoga aja dia bisa nunggu kali ya soalnya nih cuman satu itu keluar masuknya di pancoran pintunya guys ya seperti biasa ya jemputnya 13 menit parah banget sih ya ditambah 6 menit ya kurang lebih 15 menit lebih lah jemput doang lu bayangin aja guys asem banget sih emang kalau kalau jemputnya itu jauh-jauh ya soalnya drivernya kurang nih guys nih oke jemput jauh selamat datang di Jakarta ini LRT Cawang guys ya buat kalian yang mau ke Jakarta inget kalau ke jalan kata Tsubroto mending pakai kendaraan umum karena macet banget ini guys ya macet guys ya percuma di jalanannya dibagusin ya kalau misalkan penjualan mobilnya itu digampangin semoga dimudahkan sama jebong ya makin bertambah jumlah mobil ya makin macet gitu gua udah di stasiun Kalibata guys buat kalian yang mau ke Kalibata hati-hati ya itu yang di yang mau karah stasiun dari pancoran itu ditutup gak ditutup sih maksudnya ada penyimpitan guys soalnya mau dipasangin dengan apa namanya saluran air guys ya ini gua kasih bintang dulu guys maaf guys Oke tadi orangnya ramah sih Rp30.000 guys deket banget gila tadi dari Tegalaparang berapa menit ya buang-buang waktu sih udah wah hampir sejam guys nah loh nah loh Hai ibi tai kucing ngapan begini jemputnya jauh-jauh banget sih pada ya buset dah jemputnya dimana nih Oh cilitan buset kampung tengah keramat jati idih oke guys yang tadi dibatalin ya yang mau keramat jati jemputnya dicilitan oke kita melipir dua kali Kalibata kali ya kita melipir-melipir disini semoga aja cepet ya guys ya soalnya disini tuh rame ya rame orderan biasanya sih dari orang-orang dari turun kereta guys ya kita melipir ke pgcd kali ya saya pgc juga lumayan banyak sih dapet lagi luna luna mayat bukan bukan mungkin artisnya enjir ya kita jemputnya dari mana nih guys let's eh pejatan pasang minggu ke tebet dapet sih ya teri-teri semua guys gila kita jemput aja lah ya akhirnya dibatalin juga anjir dari tadi dua kali berturut-turut bayangin aja cocok ya apas banget sih hari ini gila jemput jauh deket-deket ya apas anjir eh gua lagi di real apa Kalibata nih guys Kalibata stasiun durian Kalibata guys eh kita melipir lagi kayak kita ke mana nih guys waduh 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 apa apartemen biasanya apartemen banyak nih yang mau jalan ya kita melipir deh apartemen Kalibata stasiun guys kita sambil ngeliatin orang lagi motong mau motong rumput sih guys ya tumben aja sih dipotongin rumputnya padahal nggak terlalu tinggi-tinggi banget nggak nggak menjadi masalah oke kita melipir dulu di Kalibata City guys dapat lagi guys tapi gua harus muter balik yang mana itu macet banget sih tuh satu apa satu jalur tunggu ya Bang baik-baik sana oke ke Mampang anjir ini muter-muter anjir satu pasaran minggu ke Pangeran Antasari Oh Bangka Bangka Kecamatan Mampang Prapatan oke 28.000 guys gaskan ya guys kita udah nyampe di Lipo Mall Kemang ya dengan argo yang sangat kecil 28.000 nih posisi gua lagi di apa di tangga kuning guys ya yang biasa orang-orang lewat di pintu belakang oke kita selesaikan aja dulu ya kayaknya nggak ada parkir sih tadi di sebelah sana tuh nggak ada parkir gitu guys kita selesaikan kasih bintang inget guys ya buat driver yang lain tolong kalau misalkan orangnya AC jangan dimainin bintangnya ya kecuali kalau misalkan orangnya rese customer rese baru kasih bintang gitu ya intinya bakal jangan dimain-mainin lah supaya nggak ada kecemasan kecemasan buat driver lain guys ya kita melipir lagi ya kita ke atas aja kali ya ke jalan raya guys ini guys kita melipirnya ke Lipo Mall aja kali ya tuh kan bener baru aja gua omongin guys insting gua tuh kuat tuh 23.000 Lipo Mall Kemang ya stasiun MRT Fatmawati rumah sakit jalan rumah sakit Fatmawati guys ya pokoknya intinya ke MRT lah ya ya langsung aja gaskan guys bener kan apa kata gua yang penting gua tuh kuat guys guys gue berhasil apa namanya waduh ini sempit banget cok gue berhasil drop off ya kita selesaikan dulu tidak ada tagihan kita kasih bintang mantap udah eh dapet lagi nih guys gimana ya waduh muter balik nih kayaknya ini dari mana nih wos dari Abdul Jalan Abdul Majid kecamatan Cilandak ke Pela Mampang ah ini mah blok balik ini gila gaskan lah argonya 21 ya tadi teri terimu ya kayak gaskan lah oke guys kita udah sampai di apotek tapi bukan di apotek ya di Marbella di Marbella yang di Bangka guys bentar 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 nanti dulu kali ya Oh pagi sabar 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 ini udah masuk ini udah masuk orderan selanjutnya ini masalahnya kalau misalkan gua selesaikan takutnya nih gua keluar Marbella takutnya udah longkos makanya gua tahan dulu nih ya oke guys gua udah nyampe di GBK ternyata dia nggak ke GBK ternyata ke FX Sudirman tapi titiknya GBK ya it's okay lah gapapalah mungkin dia nggak nemu FX Sudirman kali ya kita positive thinking aja ya oke kita balik ya udah jam setengah 5 wah dua arah tujuan co gua baru oke konfirmasi oke kita sambil nunggu oke udah on ya udah on kita sambil melipir melipir di Senayan kali ya kayaknya Senayan semoga aja rame lah ya semuanya ya nah kan 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 dapat lagi guys ke Bangka wih di mantap argonya cuy apa nih Badan Pemeriksaan Keuangan Pak langsung aja ke Ria Klantin ya baik saya kesana temen jubut ada sesuai ya klantin guys ke Badan Pemeriksaan Keuangan Badan Kementerian Keuangan oke mantap oke let's go kita pulang guys ya setengah lima order terakhir ya tadi bensin gua ya kalau nggak berkurang udah disini guys ya disini ya 80% ya 6 jam lumayan lah ya awet nggak guys menurut kalian guys oke guys kita udah di Bangka kemangsut ya Bangka Sud kita kasih bintang dulu ya guys ya oke aplikasinya oke Aduh gue masih di Bangka nih guys gue masih di Bangka guys kita belok kanan apa ya oke guys kita closing dulu ya tadi niatnya sih jam 4 off ya cuman karena tadi macet ya sambil satu arah juga kita closing aja ya guys mumpung masih lampu merah ya hari ini udah detail ya oke tanggal 5 Juli ya tiga belas order dengan pendapatan tiga ratus belas ribu pas tadi gua on beat pertama jam setengah sebelas ya setengah sebelas kurang enam menit ya ntokin jam sebelas jam sebelas lah ya sampai jam setengah enam ya kurang lebih berapa tuh enam jam kali ya enam jam gua berhasil mendapatkan tiga ratus guys ya insentif ya pasti nggak ada ini lima ribu yang tadi ke Triloka guys pancoran Auri guys angkatan udara guys kita lihat bintangnya dulu wait 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 wiss gold mantap wiss aman ya aman ya aman ya oke kita lihat performa hari ini mantap tetap terjaga cuy oke oke guys terakhir dari gue ya kemarin gua sempet nontonin youtubenya bang sopira matir usahanya dia minta klarifikasi ke seorang driver yang udah putus mitra ya atau kemungkinan besar bakal jadi barisan bakal jadi seorang yang ada di barisan sakit hati gitu ya tapi semoganya enggak sih oke gua mau kasih tambahan untuk ngomongin masalah putus mitra gitu ya selagi tidak ada kata-kata kasar yang mana bisa jadi bukti oleh customer sendiri gitu ya mana customer kan apalagi gokar ya pasti di gokar kan kalau misalkan kasih kasih customer itu merasa kayak diserang gitu ya oleh driver sendiri drivernya sendiri merasa diserang mereka pasti bakal membuat bukti gitu ya salah satunya entah itu dia ngerekam entah itu dia ngerekam suara atau ngerekam video gitu ya ya pokoknya intinya si customer itu pasti membuat bukti gitu ya nah ketika apa selesai diantar gitu ya oleh driver itu si customer ini pasti bakal ngelapor gitu ya ngelapor dengan bukti tersebut ya nggak mungkin dong si customer itu ngelapor tanpa bukti gitu ya karena kan ya tau sendiri lah CS gua gitu nggak bego-bego amat gitu ya jadi kesimpulannya ya kalau menurut gua ya mungkin ketika si driver yang putus mitra itu apa namanya kena laporan nggak bukan pas kena laporan pas apa namanya pas adu cek cok itu yang pas apa namanya si customer ini nggak suka direkam itu ya pas saat itu juga si customer mungkin apa namanya merasa dirinya itu direkam nah di saat itu juga kemungkinan besar ada adu mulut gitu ya yang menurut gua adu mulut karena dari omongan aja omongan yang nggak enak ke customer itu bakal pasti bisa jadi bukti customer untuk lapor-lapor guys ya karena gini lapor tentang pelecehan seksual aja gitu ya kan itu pasti bakal di uji dulu oleh pihak gojek nggak mungkin kan gitu ya kan misalkan yang contoh nih barisan sakit hati yang lain nih misalkan pesen gokar terus abis itu iseng-iseng lapor gitu ya iseng-iseng lapor apa namanya dengan alasan pelecehan seksual nggak nah pasti pas pas saat laporan pas saat laporan itu diproses pasti kan ada inilah apa namanya ada step by step gitu ya salah satunya ya customer tersebut yang lapor itu mereka pasti di dites gitu ya ibarat kata kayak gini ibarat kata kayak narko orang narkoba aja gitu ya ya pasti bakal dites burin dong nggak mungkin nggak dites ya cuma sekedar omongan omongan orang-orang gitu bosannya dia itu pakai narkoba apalah gitu ya kan ya pasti mereka pasti pakai bukti gitu ya nggak mungkin nggak pakai bukti gitu ya intinya gitu ya intinya masuk akal gitu ya jadi kalau kesimpulannya kalau misalkan cuma gara-gara ngerekam atau apa sih ya kita lihat aja lah channelnya maaf-maaf nih ya gue sebut-sebut channel tapi gue nggak merendahkan merendahkan ya sebut aja lah si gue juga sering nontonin sih si channelnya Koko Driver yang mana dia fine-fine aja kok dia pakai dashcam tiap hari ya dia itu gue sering banget ngeliat vlognya dia gitu ya mana setiap ngebeat dia bikin bikin konten tentang apa namanya tentang ngebeat gocar grabcar tentang driver maksim segala macem dia bikin konten itu lewat dashcam dia gitu ya kan yang mana nggak nggak ada masalah fine-fine aja gitu jadi kesimpulan terakhir yaitu nggak nggak masuk akal kalau menurut gue cuma sekedar ngerekam gitu ya tapi di sisi lain juga apa namanya kalau misalkan gitu ya kan si custom ini ke depannya saran buat ke depan kesimpulan buat ke depannya jadi ke depan itu kalau misalkan ada yang ngerekam-ngerekam gitu usahakan kalau misalkan customer nya tidak nyaman ya udah nggak usah di upload gitu karena kalau di upload pun itu pasti bakal jadi bukti buat dia gitu ya kan ya tapi jangan sampe lah gitu jangan sampe ketahuan gitu mungkin ketahuan itu karena ini ya misalkan nih nama gue kan Yasir Amri gitu ya kan terus gue pakai deskamp gitu ya kan wih sambil nge-vlog lah gitu ya kan dapet dapet orderan gitu misalkan ya nah terus gue upload tuh ke youtube gue nama channel gue juga namanya Yasir Amri gitu ya yang mana itu pasti bakal dilacak oleh customer tersebut gitu ya kan ya gue juga nggak tau sih entah itu customer apa customer itu Oknum atau memang dia itu kayak iseng-iseng kayak wah gue bakal direkam nggak ya nih kok ada kamera gitu ya kan di di apa di di deskamp nya gitu ya kan kok ada kamera ya ah ini namanya misalkan misalkan Dava Akram gitu misalkan ya ah gue cek ah youtube ah dia ada youtube nggak ya nah mungkin beberapa hari kemudian mungkin dia ngecek gitu youtube ya yang mana ada mukanya tuh nah itulah jadi bukti gitu ya jadi kesimpulannya buat youtuber-youtuber lain yang memang apa namanya bikin konten apa sih ngebit-ngebit eh jangan jangan terlalu gimana ya jangan terlalu terpaku lah gitu sama alasan-alasan yang nggak masuk akal gitu ya intinya intinya kita tuh main main bersih aja lah gitu main aman aja lah gitu ya kan oke nggak apa-apa bikin konten-bikin konten ngerekam-ngerekam tapi yang penting channelnya itu jangan pakai nama sendiri gitu ya atau usahakan ya namanya itu di inilah disamarkan atau nama apalah gitu ya kan nama yang seunik-uniknya gitu ya oke guys mungkin di video kalian cukup sekian sobatnya buat kalian yang belum subscribe klik tombol di bawah yang merah ya klik tombol subscribe biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari oke besok lusa gue bakal bikin konten lagi guys biar ada kata-kata yang kurang enak gitu ya gue mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya mungkin ini adalah pendapat pribadi gue ya mengenai tentang putus mitra putus mitra ya jujur dikit lagi ya terakhir ya jujur gue dulu ngerasain banget yang namanya putus mitra tapi itu di Grab yang motor ya itu gue apa namanya putus mitra gara-gara apa namanya dulu pengen ngambil barang di Ruko di Jakarta Utara yang mana tuh gak ada orangnya pas gua lempar batu kan pokoknya intinya pas ujung-ujungnya orangnya baru keluar pokoknya intinya baru bangun gitu ya nah kesalahan gua pas gua nunggu itu gua saking keselnya gak bisa nangin emosi akhirnya gua coret itu gua coret pake kunci-kunci motor gua coret itu pintu tapi bukan kacanya yang baret ya tapi ada intinya lah ada apa namanya ada stiker lah gitu yang buat nutupin pintu kacanya gitu ya itu gua coret ya eh adalah kata-katanya lah intinya gua coret-coret aja nah ketauan dah tuh pake CCTV gitu ya kan pasti itu gua yakin banget itu eh dia pasti cek CCTV oh siapa nih oh si Gojek nih hari ini siapa nih gitu ya kan oh si itu mukanya keliatan gitu hehehe yaudah akhirnya yaudah mau gimana mau gimana lagi gitu ya kan tapi dari situ gua belajar bahwasanya kita sebagai apa pemberi jasa gitu ya kan apalagi jadi cuman jadi mitra gitu kita jangan sampai emosi kita itu tumpah gitu ya kan kalo misal kita emosi ngapa apa wajar tutup mulutnya gitu yang penting tutup mulut biar apa biar gak jadi bukti gitu biar gak jadi bukti ke pelanggan setia kita intinya gitu guys terakhir guys oke so buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu guys sampai jumpa di video selanjutnya guys peace